Intro Halo sahabat Becaida, terima kasih atas kepercayaannya Semua pertanyaan Anda sudah kami tampung dan begitu banyak pertanyaannya Dan perkenalkan saya, nama saya Dr. Artalatif Spesialis Mata Akan menjawab semua pertanyaan Anda Dari semua pertanyaan tersebut, sudah kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok Yang disesuaikan dengan masing-masing kasus Ada dua pertanyaan yang dua-duanya nyambung Jadi ada orang tua yang bertanya mengenai kondisi mata anaknya yang keruh tidak bening Dengan riwayat matanya suka gatal keluar air Ada yang dibilang infeksi sinar matahari Dikasih obat tetes sembuh tapi nggak tuntas, nanti keambuhan lagi Ada juga yang dibilang matanya 6 bulan nggak jernih Dia sudah periksa kemana-mana, dibilang alergi Sudah kasih obat tapi nggak jernih Satu prinsip dasar yang harus kalian mengerti Kalau sudah terjadi alergi dan alerginya itu juga bermanis pestasi di mata Menimbulkan gejala di mata Biasanya matanya suka merah gatal, bisa berair Dimana anak-anak juga suka cenderung mengucek matanya Karena mereka tidak tahan gatelnya dan itu gatel sekali Biasanya cenderung ditemukan kulit bola matanya tidak akan jernih dibanding yang lain Kenapa? Karena proses peradangan kronis Akibat alergi tersebut Bila itu sudah terjadi Tolong jangan kejar mata putih Bukan itu yang Anda harus kejar Matanya keruh itu sebagai penanda bahwa ini kondisi anak ibu atau bapak Mempunyai kondisi alergi sedemikian rupa yang sudah kronis Sehingga matanya terus menerus iritasi Itu menunjukkan kondisi seperti itu Jadi yang perlu ditanganin adalah penyebab alerginya Cari tahu alergi apa Ada klinik-klinik yang khusus menangani alergi Anda bisa google di internet Banyak kok klinik untuk alergi Bahkan ada dokter yang bidang yang khusus menangani alergi ini Rekan-rekan sejawat lainnya Tes dulu, temukan dengan pasti penyebab alerginya apa Itu yang ditanganin Baru matanya akan ada perbaikan Kalau terus menerus diberi obat tetes Tapi penyebab mendasarnya tidak ditangani Maka akan terus menerus kasih tetes, kasih tetes Gatel lagi, gatel lagi Seperti itu Jadi tolong dia mengerti Tolong jangan kejar matanya putih dulu Yang anda kejar adalah cari tahu apa yang menyebabkan alerginya Itu ada tes pemeriksaan Bisa dicek di internet klinik untuk alergi Tes alergi pada anak Itu ada Lakukan itu Itu bisa ditangani Kondisi anak ibu akan membaik Kemungkinan matanya akan membaik juga Ya kemudian ada pertanyaan Yang menanyakan mengenai anak yang baru berusia 18 bulan Kenapa sepertinya kalau untuk fokus Lihatnya arahnya miring-miring Dan memang benar Kalau untuk fokus Sebaiknya pandangannya adalah lurus Tertuju pada benda yang dia fokuskan Kalau dia untuk lihatnya Dia harus selalu memiringkan kepala Atau dia nyerongkan Atau posisikan demingan rupa Dan selalu berulang seperti itu Saya sangat menyarankan Segera dibawa ke dokter mata anak terdekat Kalau dokter mata anak tidak ada di daerah Sekililing Boleh dokter mata yang ada dulu Karena mesti dicari tahu dulu Apakah ini Gangguan akomodasi Untuk fokus Apa memang ada juling Pada anak 18 bulan ini Apa memang saraf matanya ada masalah Bisa kelainan bentuk Bisa juga kelainan fungsi Bisa juga ada kelainan refraksi Jadi memang pada bayi pun Pada kasus-kasus tertentu Kadang-kadang bisa saja Ukuran kaca matanya timbul dan ajaib Dan itu bisa mengakibatkan penglihatannya Ya dia miringkan Atau bagaimana Maka Untuk menjawab pertanyaan ini Tolong dibawa segera ke dokter mata anak terdekat Kalau ada Kalau tidak ada Ke dokter mata yang ada dulu Itu penting Ada juga pertanyaan yang mirip Cuma ini untuk anak yang sudah umur 5 bulan Tapi masih belaikan dan berair Jadi pada bayi Atau pada anak kecil Itu bisa terjadi hal yang sama Saluran pembuangan air matanya tersumbat Atau terbentuk tidak sempurna Bila dia memang tersumbat Mungkin bisa dilakukan Masa se Di koper sangat lalu diurut Itu mesti dilihat dulu Sama dokter mata Benar atau tidak Karena mesti didemonstrasikan juga Cara mengkompres dan murudnya bagaimana Kemudian Kalau ternyata Sudah dilakukan Kompres dan masase tersebut Dan tidak ada perubahan dalam 1 bulan Maka ada kemungkinan Saluran pembuangan air matanya Terbentuknya tidak benar Atau ada sumbatan yang Tidak bisa disingkirkan Itu memang perlu operasi Yang mengerjakan ini biasanya Dokter mata Subspesialis Mata anak Atau dokter mata Bidang rekonstruksi Atau okuloplasty Biasanya antara 2 itu Jadi kalau bisa Bawalah ke dokter mata Bidang Mata anak Kalau di daerahnya ada Kalau tidak ada ke dokter mata Dilihat dulu Nanti ada pemeriksaannya khusus disitu Baru bisa diketahui Bisa tidak hanya dengan kompres dan urut saja Seperti itu Ya demikian jawaban atas semua pertanyaan Anda semua Bila Anda menyukainya Silahkan jangan lupa klik like dan subscribe Kalau ada saran, pesan, komentar Atau ada pertanyaan lanjutan Jangan lupa diisi di komen di bagian bawah ini Jangan lupa diisi Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih